Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sekalian dimanapun sahabat sekalian sedang bahagia saat ini ya melalui video ini saya akan memberikan sedikit komentar saya terkait yang sedang rame saat ini ya tentang pesulap merah dengan Gusam Sudin saya tidak akan membuat suasana ini semakin up, semakin rame atau semakin keruh, tidak melalui video ini saya akan menyampaikan atau mengajak teman-teman sekalian melalui pesan perdamaian ya, saya menutip beratkan ini semua untuk netizen Indonesia ya, perkenalkan saya Gino Samudera saya orang yang dulunya pernah belajar ilmu yang dikatakan ilmu al-hikmah kita juga pernah puasa-puasa pernah menjalankan laku-laku tertentu seperti itulah saya juga pernah belajar ilmu hipnosis saya juga belajar trik-trik sulat saya juga belajar teknik-teknik debus walaupun yang saya pelajari hanya sedikit karena yang maha tau itu hanya Tuhan yang maha esah pertama, saya akan memberikan masukan terlebih dahulu tapi ya karena banyak ini banyak pertanyaan banyak masukan-masukan dari saudara temen dan apa namanya kerabat-kerabat dekat saya lah terutama itu yang biasanya saya komentar di youtube begitu kan saya tidak bikin konten youtube salah satunya karena akun saya yang dulu yang Gino Samudera yang ini dibacak orang dan ini adalah akun saya yang baru santri nakal itu ya nah kenapa saya tidak berkomentar di youtube karena jujur Pak Sulap Merah dan Gino Samudera adalah seorang yang dua-duanya saya hormati saya mengikuti channel beliau sudah sejak lama gitu cuman dengan kasus ini sedikit saya sayangkan karena kasus ini menurut saya sudah berlarut-larut dan tidak kunjung untuk diselesaikan menurut saya kasus ini sebetulnya bukan masalah atau kasus yang besar bukankah dalam ajaran agama kita kalau misalnya seorang muslim itu berselisih pendapat atau berseteru itu diarahkan atau disarankan untuk bertabayun atau mencari kebenaran atau mengklarifikasi gitu kan ya bukan cari pembenaran masing-masing gitu sebetulnya antara dua belah pihak ini mau-mau saja ketemu menyingkirkan ego masing-masing mau ketemu berbicara berdialog kalau misalnya satunya menuntut pembuktian silahkan dibuktikan kalau misalnya satunya emang gak bisa membuktikan ya gak apa-apa atau seperti apa teknisnya silahkan diatur yang penting keduanya ini kan bertemu untuk tabayun dan masalah akan selesai kalau saya pribadi melihat masalah sampai sekarang gak selesai-selesai malah kunjung besar gak reda-reda ini malah menurut saya ada dalam kutip ada indikasi settingan gitu menurut saya gimana menurut teman-teman sekalian gitu tapi ya di luar itu semua saya tidak mau berpendapat secara lebih ya beropini secara lebih tetap saudara-saudara ini pesulap merah maupun Gusam Sudin ada orang yang saya hormati sejak lama gitu itu pesan saya untuk pesulap merah dan Gusam Sudin ya kita jaga jangan sampai netizen yang ada di Indonesia ini ikut kisruh ya ikut kisruh ikut rame dan masalahnya sekarang kan udah keruh udah udah sampai mana-mana udah keluar konteks lah intinya gitu kedua kalinya untuk netizen khususnya di negara Indonesia yang sangat saya sayangkan adalah banyak orang-orang yang tidak berkompeten banyak orang-orang yang tidak punya pengetahuan dalam hal ini dalam kasus ini itu ikut berkomentar saya ingat kata-kata saya kata-kata guru saya dulu jika ada seorang yang berkomentar atau berpendapat tapi tidak menggunakan dasar keilmuan itu sama aja menunjukkan kebodohannya di depan orang banyak seperti itu karena apa setiap saya melihat Facebook melihat TikTok melihat Youtube gitu kan ya saya scroll ada aja bahasan tentang Gusam Sudin tentang pesulap merah dan itu saya sedikit ya terganggu sih enggak tapi kalau misalnya sekelkok itu-itu aja yang keluar gitu dan yang sangat disayangkan adalah ini yang orang-orang yang tidak tahu apa-apa istilahnya dalam kutip yang gak tahu apa-apa orang yang biasa bikin konten vlog bikin konten joget-joget gitu ya bikin konten yang tidak ada hubungannya lah dengan masalah ini ikut berkomentar gitu loh maksud saya misalnya kalian seorang ahli hipnotis gitu melihat fenomena ini seperti apa dari si hipnotis gitu silahkan berkomentar gitu enggak masalah misalnya kalian magician melihat fenomena ini seperti apa sih dari sudut pandang magician gitu atau kalian adalah praktisi debus misalnya memandang fenomena ini seperti apa sih dari yang katanya ada ilmu kebalnya ada ada teknik bakar tisu dari jauh jauh dan lain sebagainya itu seperti apa sih pandangannya gitu kurang lebih kan seperti itu cuman tapi ternyata justru malah banyak orang-orang yang tidak tahu apa-apa ya tidak punya dasar keilmuan itu berkomentar sehingga menimbulkan masalah ini semakin ke-blok up semakin apa ya semakin keruh semakin ada perbincangan bahkan saya lihat sampai luar negeri ya sampai negara tetangga ada yang bahas tentang kesulap merah dan kesam sudin ini gitu kita malu teman-teman kita malu masalah pertamanya cuman kedua belah pihak yang gak mau ketemu karena mungkin ego masing-masing gitu masalah kedua karena netizen Indonesia terutama netizen-netizen yang dalam kutip gak tahu apa-apa ikut berkomentar gitu loh ya biasa bikin konten vlog bikin konten joget-joget misalnya itu ikut berkomentar juga jadi kacau gitu loh nah pesan saya pribadi pesan saya pribadi ayolah disudahi terutama untuk netizen yang ada di Indonesia yang tidak punya kompeten untuk berkomentar yang tidak tahu persis masalah ini seperti apa cukup mulai sekarang kita stop bikin konten-konten yang up-up tentang kedua belah pihak gitu biarkan mereka berdua sendiri yang ketemu dan menyelesaikan gitu kan ya kita jangan ikut-ikut campur sehingga masalah ini menjadi lebih besar gitu loh ya ini ajakan saya pribadi kalau mengajak berarti antara yang diajak dan mengajak itu sama-sama menjalani gitu itu aja mungkin cukup dari saya karena tuntutan dari teman-teman kemarin banyak yang nanya kan banyak yang nanya gimana sikapnya mas gino menanggapi ini kok diem-diem aja gitu apa mihak yang mana gitu nah ini melalui video saya sedikit saya berkomentar tanpa saya memihak memihak siapa-siapa ya tanpa saya memihak siapa-siapa intinya saya mengajak teman-teman untuk agar untuk redah gak usah membahas-bahas lagi kasus ini lebih lebih luas lagi lah lebih ramai lagi sudah gitu ya mungkin cukup itu aja video kali ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati